Kita mulai dengan informasi pertama. Arab Saudi akan memangkas harga minyak mentah utama di semua wilayah, termasuk pasar utamanya di Asia, sebesar 2 dolar. Pemotongan harga tersebut menjadi yang terbesar di dalam 13 bulan terakhir, di tengah berlanjutnya pelemahan pasar dan sejalan dengan ekspektasi pasar. Arab Saudi akan memangkas harga minyak mentah utama di semua wilayah, termasuk pasar utamanya di Asia. Produsen negara Saudi Aramco menurunkan harga Arab-like andalan mereka ke Asia, sebesar 2 dolar menjadi 1,5 dolar per barel di atas harga acuan. Aramco juga memangkas semua harga untuk pengiriman Februari ke Eropa Barat Laut, Mediterania dan Amerika Utara. Pemotongan harga tersebut yang terbesar dalam 13 bulan terakhir sejalan dengan ekspektasi pasar, karena para penyuling meminta harga yang kompetitif dari Arab Saudi, dibandingkan dengan pasokan minyak mentah dari produsen timur tengah lainnya, dan kargo arbitrase dari cekungan Atlantik. Konsumsi minyak biasanya menurun pada bulan Februari dan Maret, di mana penyulingan menggunakan periode tersebut untuk menutup beberapa fasilitas untuk pemeliharaan berkala. Pada saat yang sama, kuatnya pasokan global termasuk dari Amerika Serikat meningkatkan kemungkinan surplus yang memaksa kelompok OPEC+, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia, memperpanjang pengurangan produksi hingga tahun ini. Harga minyak mentah global turun pada tahun 2023 untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Pasar sejauh ini mengabaikan kekhawatiran atas perang Israel Hamas dan gejolak yang semakin mendalam di timur tengah. Serangan militan Houthi terhadap kapal dagang yang transit di Laut Merah juga belum mengakibatkan gangguan pasokan. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!